Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren Hari ini Senin Tanggal 9 Mei tahun 2022 Nah mulai hari ini ya teman-teman Dewani Duren sudah Beraktifitas seperti biasanya Setelah selama Bulan Ramadan kemarin Kami memang sengaja Membuat aktivitas Lebih fokus Ke arah kegiatan-kegiatan Sosial atau Sosial keagamaan Nah mulai hari ini kami sudah mulai beraktifitas kembali Seperti semula Nah pagi ini Mulai pagi tadi kami sudah mulai berkunjung Ke kebun-kebun Yang dulu itu bibitnya dari kami Nah ini adalah Salah satunya yang di depan saya ini Ini lokasinya di kebun Sari Benjulo Tanam tidak banyak Kita tanam dengan sistem Duo Planting Karena memang Lahannya sempit Dan pemiliknya memiliki Ingin memiliki tanaman Durian dalam jumlah banyak Dari Duo Planting Kondisinya ini tanam setelah 10 bulan Jadi usianya kurang lebih 10 bulan Dulu semuanya bibit dari tempat kami Kondisinya teman-teman bisa lihat Setelah 10 bulan seperti yang di depan ini Seperti yang di depan ini Tunasnya Salah satu tunasnya Ya glowingnya sudah dapat Nah ini salah satu tunasnya Ini sekali manjang Sudah sekitar 20 Ini belum full ya Belum penuh Itu kurang lebih ini sudah Hampir mendekati 20 cm Sampai menunduk seperti itu Tunasnya Ini sampingnya juga gitu Teman-teman bisa lihat Inilah yang membuat apa ya Tanaman cepat besar Jadi ini S.O.P kami Belum 100% teman-teman Masih kurang lebih 80 Belum 100% Masih sekitar 80% Diterapkan yang belum Biostimulan belum Biogen sudah Asamaminu belum Nah lain-lainnya Makro-mikro Sudah ikut sejak awal tanam Mikorisa, Trikoderma Sudah ikut sejak akal tanam Hanya biostimulan Dan Asamaminu yang Belum Kondisinya teman-teman Sudah bisa lihat Seperti ini Ya Temperatur Dari 25 Masih ada 3 Yang kondisinya Masih belum 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 Pertumbuhannya Belum baik Tapi secara keseluruhan Secara keseluruhan Teman-teman bisa lihat Kondisinya sudah Menurut kami Untuk pemula Itu sudah luar biasa Jadi ini mulai tunas Tunasnya sudah mulai muncul Pengairannya pakai sumur Tadi Barusan kami Berkunjung ke rumahnya Beliau mengatakan bahwa Ketika musim kemarau tiba Air sumurnya tidak cukup Karena kedalaman sumurnya Baru sekitar 6 meter Jadi kami usulkan tadi Untuk ditambah Jadi diperdalam Diperdalam Mungkin sekitar 4 meter lagi Supaya Airnya lebih cukup Airnya lebih cukup Nah ini Standar Di tempat kami memang diterapkan Rumput kita biarkan saja Kita biarkan saja Kita biarkan saja Supaya tetap Tumbuh Supaya Tidak kelihatan gersang Teman-teman Kalau tidak ada rumput Itu sepertinya Karena gersang Ini lumayan terik Temperatur Barusan kami lihat Sekitar 30 Ya memang Panasnya dapat Teriknya dapat Ya panas Menyengat ini teman-teman Menyengat Nah Pemiliknya adalah Seorang pensiunan guru Dan guru Yang ingin Di masa Apa Masa pensiunnya Beliau sudah pensiun Kurang lebih 4 tahun lalu Teman-teman Ini Ingin memiliki aktivitas Akhirnya Dipilih Tanaman burian Itulah yang Apa ya Akhirnya Ketemu dengan kami Ya hampir 90% Bawar Dari 25 itu Musangkingnya hanya 1 Duritamnya hanya 1 Lainnya Bawar Nah tentu teman-teman Bertanya Di tengah Evu Foria Ya orang bergebun Mengebunkan Musangking Ya Uci Tapi Ya kami Kepada Pembeli kami Lebih banyak Menyarankan Untuk Mengebunkan Bawar Nah kenapa Begitu Pertama Bawar Genjah Menurut Sebuah tulisan Yang pernah kami baca Di antara Tanaman Durian Introduksi Bawar Yang paling Genjah Bawar Yang paling Genjah Kemudian Pertimbangan Kedua Adalah Cabang Dan Batangnya Bawar Itu Lebih Kekar Ya Katanya Perawatannya Lebih mudah Nah setelah Kita coba Praktikan Memang Faktanya Seperti itu Jadi Bawar Ini Sangat Rekomended Sangat kami Rekomendasikan Teman-teman Untuk Di tanah Menjadi Pilihan utama Kemudian Pertimbangan Selanjutnya Yang tidak Kala penting Adalah Pasar 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 itu Dimana Kita mau Menjual Buahnya Nanti Nah di Sekitar Kami ini Ya di Banyuang ini Ya Masyarakat Kalau sudah Bisa Makan Durian Montong Itu Ya Gengsinya Langsung Naik Ya Langsung Wah Saya bisa Beli Montong Nah Montong Di tempat Kami Kalau dari Pekebun Sampai Hari ini Itu berkisar Antara 40 Per kilogram Ya Kalau di Tingkat Berdagang Bisa 50 Sampai 60 Nah Harga Bawar Harga Bawar Yang Dengar Dengar Ini Kalau Misalnya Lagi Musim Itu Dari Tingkat Petani Kurang Lebih Sekitar 70 80 Artinya Apa Kalau Pembeli Montong Itu Disuguin Durian Bawar Yang Kualitasnya Lebih Baik Dan Harganya Tidak Terlalu Terpau Jauh Kalau Kita Bandingkan Dengan Musangking Ya Orang Masih Mikir Untuk Beralih Tetapi Kalau Kita Tawarkan Musangking Dengan Raga 200 Ribu Atau Bahkan 300 Ribu Orang Akan Berpikir Ulang Nah Itulah Teman-teman Pertimbangan Pasar Yang Kami Jadikan Patoan Kenapa Kami Sekarang Lebih Banyak Menyarankan Bergebun Bawar Daripada Dua Jenis Yang Lain Musangking Sama Duritam Itu Teman-teman Jadi Inilah Alasan Apa Yang Mendorong Kami Lebih Ya Lebih Menyarankan Untuk Bertanam Jenis Bawar Ya Daripada Musangking Sama Duritam Itu Teman-teman Ya Nah Disamping Beberapa Alasan Lain Ya Inilah Alasan Utama Kami Kenapa Kami Lebih Merekomendasikan Ya Untuk Menanam Jenis Bawar Alasannya Sangat Logis Teman-teman Ya Sangat Logis Karena Kalau Kita Harus Membawa Penggemar Montong Untuk Bisa Menikmati Simu Sangking Dan Duritam Dengan Harga Hampir Lima Kali Lipat Atau Bahkan Tujuh Kali Lipat Sepuluh Kali Lipat Ya Itu Tidak Mudah Ya Itu Tidak Mudah Dan Perlu Upaya Kerja Keras Ya Kerja Keras Oke Teman-teman Itulah Sedikit cerita Dewaniduren Pagi ini Di Di Selah-selah Kesibukan kami Menerima tamu Di hari Lebaran Faktanya Sampai hari ini Semalam pun Kami masih banyak Kedatangan tamu Dari teman-teman Komunitas Durian Kita masih ada Beberapa teman yang datang Ketempat kami Petani durian Di sekitar kami Yang Masih mau belajar Itu Masih banyak yang datang Ketempat kami Teman-teman Dan kami tidak bisa menolak Karena apa Ya Apa ya Kita selalu Apa ya Menjaga pertemanan Kami juga selalu Mengedukasi Kepada teman-teman kami Bagaimana merawat Tanam durian Itu dengan baik Ya teman-teman Dari Kebun Sari Penculuk Masih tetap Dibanyangi Teman-teman Ya Dewan durian Berbagi Ya tetap semangat Berkebun durian Pantang menyerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!